Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih? Masih suka cita? Masih semangat? Oh tentunya dong. Nah, bersama dengan Lose Irma di dalam Voice of Alethea. Lose mengajak kita berdoa yuk, mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih Tuhan masih memberikan anak-anakmu kesehatan. Tuhan berkati setiap anak-anakmu untuk mereka semangat dalam mengikuti Voice of Alethea hari ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak hari ini Lose mau ajak kita berolahraga gitu ya. Lose mengajak kita untuk bangkit berdiri dulu ya supaya kita gak ngantuk-ngantuk. Eh, masih pagi masa ngantuk sih Lose bisa jadi kalau disuruh berdoa. Gitu ya. Nah, hari ini Lose mengajak kita untuk ayo bangun dulu. Bangun dulu. Tangannya ada di pinggang. Lose mau kita bersama-sama melakukan lompat tetapi Lose akan hitung gitu ya. Lose akan kasih apa-apa misalnya lompat kiri, kiri, kanan, kanan, dua kiri, dua kanan. Begitu ya. Yuk kita coba. Satu, dua, tiga. Lompat ke kiri satu kali. Lompat ke kanan satu kali. Nah, bisa ya. Satu, dua, tiga. Lose mau kalian... Dan kiri dua kali. Kanan dua kali. Kiri, kanan. Kiri, kiri. Kanan, kanan. Nah, bisa semua ya. Nah, kalian melakukan ini sebelum kita mengikuti voice of Aletia. Nah, anak-anak, selama beberapa waktu ini kita sudah belajar nih ya tentang banyak sekali. Tentang komitmen, tentang waktu, tentang kedisiplinan waktu. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara tentang waktu, wali kelasnya sudah sering mengingatkan untuk kita bisa apa? On time. Untuk kita bisa tepat waktu. Tidak boleh molor-molor. Tidak boleh nunda-nunda tugas. Kita harus melakukan yang lebih penting. Kita harus memprioritaskan sesuatu yang baik. Yang lebih baik. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, ternyata kita ini menjadi anak yang malas. Kalau kita suka terlambat, berarti kita malas. Kalau kita tidak melakukan tugas dengan tepat waktu, berarti kita malas. Nah, anak-anak, di dalam Amsal Pasal 6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 9, Firman Tuhan mengatakan begini, Hai pemalas, pergilah kepada semut. Hah? Pergi kepada semut? Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Wah, Firman Tuhan ternyata mengatakan, kalau kita ini menjadi orang yang malas, tidak suka on time, suka terlambat, suka menunda-nunda tugas, suka tidak memprioritaskan tugas, kita jadi anak yang malas. Kalau anak yang malas, Tuhan berkata apa? Pergi kepada semut loh. Kenapa? Kok pergi kepada semut? Nah, Firman Tuhan katakan begini, semut itu, walaupun di ayat yang ke-7 ya, tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang penguasanya, penguasanya, tidak ada yang nyuruh kamu ke kanan, kamu ke kiri, gak ada yang kayak gitu, seperti lu, saya tadi nih ngajarin sama kalian, dan tidak ada yang menyediakan roti di musim panas, dan mengumpulkan makanan di musim panen, tetapi semut ini masih bisa bertahan hidup. Nah, anak-anak, semut ini binatang yang kecil, seringkali kalau kita ini ada makanan, kita lihat semut, kita injek-injek semutnya gitu ya, tetapi Firman Tuhan bilang, Firman Tuhan bilang apa? Kita harus pergi ke semut, kalau kita jadi malas gitu ya, kita pergi ke semut, kita perhatikan semut gitu ya. Nah, anak-anak, lo semau mengajak kita melihat, bagaimana semut itu mengumpulkan makanannya, mari kita saksikan. Seekor semut keluar dari sarangnya, Semut kembali ke sarangnya, membawa sebutir gula. Dua ekor semut keluar dari sarangnya. Dua ekor semut kembali ke sarangnya, membawa dua butir gula. Tiga ekor semut keluar dari sarangnya, Tiga ekor semut kembali ke sarangnya, membawa tiga butir gula. Empat ekor semut keluar dari sarangnya, Empat ekor semut kembali ke sarangnya, Membawa empat butir gula. Ups, hari ini hujan sangat lebat. Keempat semut tetap tenang menikmati makanannya. Nah, anak-anak kalian lihat kan, semut itu walaupun tidak ada pemimpinnya, dia ketika radarnya mencium makanan, ada satu, dia panggil teman-temannya, hei teman-teman sini, ada makanan. Akhirnya semua berjalan, cari makanan itu, dia bawa, dia kumpulkan di goanya, atau dia kumpulkan di rumahnya. Sehingga ketika nanti musim kering, tidak ada makanan, semut-semut ini masih bisa makan, semut-semut ini masih bisa bertahan hidup. Nah, anak-anak firman Tuhan katakan, kita tidak boleh jadi anak yang malas, kita harus seperti, lihat semut itu yang rajin, kita harus jadi anak yang rajin. Seperti semut ya, dikatakan dia tidak ada yang menyediakan makanan, tetapi mereka mempersiapkan makanannya sendiri dengan baik. Kita pun juga seperti itu anak-anak ya, kalau kita ini waktunya belajar, harus belajar, harus pimpin dirinya sendiri. Kalau waktunya sekolah, harus sekolah, waktunya zoom, harus zoom gitu ya, dengan baik. Karena apa? Karena lo sepercaya, anak-anak aletnya adalah anak-anak yang hebat bukan? Anak-anak yang lebih rajin daripada semut. Wah, kalau bangun pagi tidak lagi dibangunin sampai nangis-nangis. Kalau waktunya zoom tidak lagi ngamuk-ngamuk, tetapi sudah tahu waktunya. Kalau ngerjain tugas, lo sepercaya kalian dengan semangat dan giat untuk mengerjakan tugas. Nah, anak-anak lo seberharap, kita semua tidak menjadi anak yang malas, yang suka menunda tugas, yang suka terlambat gitu ya, tetapi harus menjadi anak yang rajin. Dan kalau kalian mulai malas, ingat omongannya lo seh. Ayo, pergi kepada semut. Benar. Ayo, pergi kepada semut. Ayo, kita lihat bagaimana semut itu rajin. Masa kita kalah sama semut. Nah, anak-anak, mari kita belajar untuk tetap on time, untuk tetap mengerjakan tugas tepat waktu, untuk tetap memprioritaskan dan melakukan hal yang lebih penting. Jangan main terus ya. Tetapi beribadah itu penting, baca Alkitab itu penting, sekolah itu penting, dan mengerjakan tugas itu penting. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan menyertai setiap anak-anakmu. Ketika kami belajar dari semut, semut itu begitu rajin. Ajar setiap anak-anakmu untuk kami juga, dan anak-anakmu selalu rajin, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Berkati anak-anakmu Bapak di dalam segala aktivitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak voice note kita hari ini, untuk anak-anak playgroup junior dan senior, voice note-nya, aku tidak mau malas. Aku tidak mau malas. Sedangkan untuk anak-anak TKA dan TKB, voice note-nya adalah, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bisa ya? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jangan lupa laporannya ya anak-anak ya. Salam alahtia Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton